Selamat datang dalam program pola nafas, kita ada di modul yang ketiga. Bapak-Ibu, sebaiknya urut modul 1, modul 2, modul 3. Di klub keaktif, tahu-tahu 3, cari modul 1, cari modul 2, di YouTube ada. Lalu kita di modul 3. Modul 3 ini sama dengan modul sebelumnya, atau maaf, ini modul 4. Yang pertama, Wim Hof 1, tarik lepas 200 kali. Yang kedua, pakai tahan nafas. Yang ketiga, kemarin kita body scan dengan nafas pelan-pelan. Sekarang ini keempat, ini sebenarnya sama dengan yang ketiga, yaitu membody scan, men-scan bodi, merasakan tubuh, tapi teknik bernafasnya pakai nafas segitiga. Jadi segitiga itu segitiga. Sekitiga ini maksudnya, tarik nafas 5 detik, lepaskan 5 detik, tarik nafas 5 detik, tahan 5 detik, lepas 5 detik. Tariknya 6 detik, tahannya 6 detik, lepasnya 6 detik. Boleh juga tariknya sampai 10 detik, 12 detik, tahannya 10-12 detik, lepasnya 10-12 detik. Sama kaki. Saya akan pakai nanti ukuran 7-8 detik. Karena kalau saya bilang tarik, itu saat itu sudah mulai, maka nanti mungkin langsung tarik, 2, 3. Begitu 7, saya bilang lepas, itu sebenarnya sudah 8. Antara 7 dan 8, sama kaki. Aba-aba itu nanti mungkin hanya 2-3 menit, Pak Bebo merasakan waktu tarik. 5, sudah pentok, Pak. Berarti nanti begitu saya masuk aba-aba body scan, Bapak-Ibu 5 detik saja. 5 detik tarik, 5 detik. Karena saya tidak akan memberi aba-aba, tarik, tahan, lepas. Itu hanya di depan saja. Jadi metode nafas segitiga ini sebenarnya sama dengan body scan. Dalam hal, Bapak-Ibu melatih kepekaan, merasakan anggota tubuh. Jadi kalau selama ini tubuhnya tidak pernah dirasakan, tiba-tiba dirasakan. Jangan kaget, kok saya rasa sakit di ginjal, saya rasa sakit di jantung, kok saya rasa sakit di kepala. Rasa itu sudah ada. Rasa itu bukan karena bernafas. Bernafas, oksigennya 100, tubuhnya alkali, ini tidak membuat orang sakit. Tapi membuat orang waktu merasakan, makanya waktu saturasi metode pertama, tarik, lepaskan, tarik. Kita tidak merasa. Paling merasa kesemutan atau mengelamkan sedikit. Karena kita memang konsentrasi pada menarik oksigen, membuang CO2, tarik oksigen, Anda bisa lihat saturasi naik, ada yang sampai 100, 99. Nah, naiknya itu rata-rata dua poin, Bapak-Ibu. Kenapa? Oksigen itu diedarkan ke seluruh tubuh, yang pertama lewat protein di dalam darah, yang namanya hemoglobin. Itu di dalam darah merah. Itu dipegang sama dia, oksigen di bawah. Tapi ada juga namanya oksigen terlarut. Itu larut di dalam cairannya, tidak dipegang sama hemoglobin. Nah, ini berkisar 2-3 persen, tergantung literatur yang mana. Nah, ini yang biasanya orang rendah. Makanya begitu Bapak-Ibu tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, oksigen terlarut ini naik. Nah, oksigen terlarut itu naikkan pH. Jadi, cerita sederhananya begitu. Ambil air, Tio pakai CO2. pH meter taruh sebelumnya berapa, setelah ditiupin jadi berapa. Dimasukin CO2 kan, pH-nya turun. Kenapa air terjun pH-nya cukup alkali? Karena banyak oksigennya. Jadi, dalam tubuh seperti itu, ketika orang ambil nafas, lepaskan, saturasinya naik, oksigen dalam darah, baik hemoglobin yang menangkap makin banyak, yang terlarut banyak, maka bisa naik 2-3 poin. Artinya 95 jadi 98. 96 jadi 99. Awalnya 97 jadi 100. Oksigennya naik, pH-nya naik. Oksigen naik, pH naik, tidak membuat seseorang sehat jadi sakit. Yang terjadi adalah, dengan metode minggu lalu sama sekarang ini, kita body scan, kita merasakan, makin lama makin cepat nanti, kemarin ketika 30 menit, maka nanti kita cukup 20 menit merasakan, 10 menitnya kita berdoa untuk organ yang sakit, namanya healing terapi. Dan healing terapi ini tidak bisa lompat dari awal seperti itu. Kepekaan merasakan terus dilatih ke seluruh tubuh, Bapak kan selama ini, terus sakit kepalan, itu udah sakitnya udah parah sampai kita merasakan. Begitu sakit jantung, jantungnya udah parah. Begitu kanker, kankernya udah 2 atau 3. Begitu ginjal, ginjalnya udah tinggal 50%. Kenapa? Kita hibip sibuk, nggak pernah merasakan. Sekarang kita duduk, diam, ambil nafanya pelan-pelan, jantung rasanya berdebarnya lebih kencang, kayak jeduk-jeduk, tapi dilihat denyutnya, kok sama ya, 80 atau 90, naik sedikit-sedikit, kita merasakan. Maka nanti kalau merasakan, itu bukan karena olah nafas membuat sakit, tapi berdiam diri, saat teduh istilah saya, orang lain memberikan istilah meditasi, saya nggak suka sama istilah itu, karena kenyataannya nggak meditasi, kita merasakan, bukan mengosongkan pikiran, pikiran dan perasaan bekerja sama untuk merasakan sakit dalam bebu. Kalau ada nggak sakit apa-apa, ya ada nggak merasakan yang sakit. Anda merasakan nyaman, ngantuk, tenang, paling kayak gering-gingen, atau aliran listrik, karena oksigen yang tadi terlarutnya pentok, hemoglobinnya pentok, terindikasi dari 100%, Anda merasakan begitu body scanning. Sekarang jalur pencernaan dari mulut, lambung, kita masih pelan-pelan, mulut, lidah, pipi, kerongkongan, lambung, usus, itu kayak serrrr. Kita mulai lagi, nanti jalur otot, itu tetap 20 menit pertama. Diling terapi, 10 menit terakhir, kita fokus pada organ masing-masing. Mungkin nanti saya kasih contoh, saya diadbet, saya pankreas saya. Ada yang punya masalah jantung, ya jantungnya. Jadi 10 menit terakhir, nanti doanya masing-masing. Kita konsentrasi pada mana, membayangkan yang mana. Bayangkan tarik oksigen, masuk ke paru-paru, pindah ke jantung, pompa ke pankreas, pankreas dapat oksigen, saturasi pentot, tubuhnya alkali, regenerasi sel pankreas terjadi. Itu namanya kita fokus pada organ yang sakit, body scan, tapi hanya di situ 10 menit terakhir. Ini yang kita sebut sebenarnya olah nafas, healing, terapi. Jadi sebenarnya, dari satu ke dua, ketiga itu mirip-mirip. Tapi kita harus bertahap, supaya peka dengan perasaan dulu, sampai nanti kalau merasakan yang gampang itu kan misalnya pundak atau tangan gitu ya, cenut-cenut gitu ya. Karena ini adalah organ di bawah kendali kita. Tapi kayak jantung, ginjal, pankreas itu kan di bawah saraf otonom. Jadi di bawah otak bawah sadar. Semakin kita sadar, makin mikir, makin sibuk, makin nggak bisa merasakan. Dengan merasakan aja masih nggak rasa, kenapa? Memang di bawah kendali saraf otonom. Tapi nanti orang yang peka, makin lama bisa merasakan. Sehat banget, rasa nikmat, ada hal-hal tertentu yang butuh disembuhkan. Ketika Anda mulai merasakan seminggu kemarin, dengan body scan, sebelumnya sudah sakit, cuma selama ini nggak merasakan. Sekarang kita mulai healing terapi itu, dalam arti kita menyembuhkan, dengan pikiran dan perasaan kita, mengarahkan oksigen ke situ. Memang bisa terjadi begitu, Pak? Sebenarnya tanpa begitu pun, oksigen ke situ. Tapi kalau Anda percaya sama kekuatan pikiran, pikiran positif, cuma saya nanti akan mengarahkan Anda, berdoa sesuai dengan iman dan agama masing-masing. Karena manusia boleh berteknik nafas, berteknik apapun, tapi kadang dokter pun bisa angkat tangan. Tapi di atas dokter masih ada Tuhan, makanya saya akan membawa pelatihan. Kelompok saya ini bukan pada kosongkan pikiran, tapi justru membawa Anda dekat dengan Tuhan, karena ini adalah multi-agama, maka adalah doanya sesuai dengan agama masing-masing. Jadi olah nafas, mestinya tidak menjawabkan orang dari Tuhan, karena bisa merasa menyembuhkan diri sendiri. Menyembuhkan diri sendiri, self-healing, memang itu kemampuan yang Tuhan ciptakan untuk orang makhluk hidup bisa punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri, kecuali memang dipanggil sama Tuhan yang punya nafas. Maka saya sering menggunakan istilah termenologi, nafas dari Tuhan. Kan yang bisa nyambut nafas siapa? Yang memberikan nafas siapa? Kalau saya percaya bahwa Tuhan ada. Kalau orang ateis kan, ya memang biologisnya begitu. Enggak. Nafas dari Tuhan, dan nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Maka saya menggunakan kata-kata tarik nafas. Atau kadang-kadang saya ganti, nafas dari Tuhan itu saja tarik dengan ritme yang sama. Nafas segitiga, teorinya, gunanya, sudah saya kasih link-linknya, silakan dibaca, saya tidak banyak-banyak bahas teori, nanti kayak kuliah, kita cukup pengarahan sebentar, terus kita praktek. Jadi nafas segitiga, karena tarik, tahan, lepas, itu seperti segitiga. Setelah mendapat teori ini, nanti berikutnya body scan-nya pakai nafas yang mana, Pak? Kan kemarin kita tarik nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, sambil body scan. Sekarang tarik nafas, tahan, lepaskan. Kalau PR-nya sehari dua kali, sekarang jadi tiga kali sehari. Metode dasar tetap terus dilakukan, tarik, lepas, kalau enggak 200, paling enggak 100 kali, karena ini bisa 6 jam sekali, 3 jam sekali bagi yang cancer, bagi yang tubuhnya asid. Tapi dua kali itu, boleh metode Wim Hof yang tarik, lepas, tahan, 50 detik. Lalu yang kedua, boleh body scan dengan nafas, tarik pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, lewat hidung, mulut tersenyum, terbaik nafas perut, belum bisa perut, nafas dada, karena kapasitas dada lebih luas, kalau ditarik nafas dada, saturasinya lebih cepat naik, tapi kalau mau nafas perut, diafragma perut naik, turun, tidak bisa, volumenya sebesar dada, tapi ini ada efek seperti untuk memijat organ-organ pencernaan. Kalau Anda berbaring, terlentang, belum makan, nafas perut paling bagus. Tadi sudah sarapan, seperti saya duduk, tegak berdiri, lurus, nafas dada, oke. Nafas perut sebentar, tarik 1-2 detik, sambung dada, tidak apa-apa juga. Hanya dada, boleh juga. Perutnya gendut, maaf, nafas perut susah, sudah, jangan cari yang susah. Hidup ini cari yang gampang. Tapi kalau mau yang terbaik, perut. Tapi bagaimana kalau pakai perut susah? Apa tidak olah nafas? Dada saja. Sudah terbukti, saya makanya selalu pakai, mau bukti itu bukan sugesti, bukan rasa. Saturasinya naik apa enggak? Pelan-pelan naik, Pak. Pakai dada naik, Pak. Yaudah, malah lebih cepat naik, Pak. PH-nya naik enggak? Dites naik, Pak. Jadi PH-nya naik, saturasi ideal, PH ideal. Mau dada, mau perut. Dampaknya sama. Memang, untuk tujuan tertentu yang punya penyakit di organ-organ pencernaan, nafas perut. Anda punya kelemahan di paru-paru. Nafas dada, parunya kembang-kembis. Lebih bagus nafas dada. Jadi sebenarnya tujuannya beda-beda. Saya berikan semua teknik, supaya nanti akhirnya Bapak-Ibu bisa memilih. Nanti sampai kita di minggu ke-8-9, di mana kita olahraga stretching, Anda kombinasi. Kombinasi antara 3-4. 1-2 sudah lewat. Nanti kalau metode yang body stretching atau healing terapi ini, 1-2 terpisah. Jadi boleh pagi metode 1, siang metode 1, di mobil metode 1, tarik lepas 200 kali. Tapi begitu body scan, boleh nafas pelan, tarik, lepas, tarik, atau nafas lagi 3. jadi sambil body scan, pilih mana yang, tapi dalam satu body scan, satu metode. Masih ada kecualinya. Tapi saya jelasin dari sekarang. Kecuali nanti kita masuk di body stretching. Body stretching itu, kita akan posisi tertentu. Yang gampangnya saya peragakan begini. Kalau kita tarik nafas, pelan-pelan, lepaskan, pelan-pelan. Tapi nanti ada posisi, bagaimana waktu tarik nafas, tangan kita ke depan, kaki kita tendang ke belakang, karena kita posisinya kayak, waktu nanti dia akan diperagakan, kayak kuda. Ini kaki belakang, ini kaki depan. Waktu tarik nafas, tangannya ke depan, kanan, kaki kiri tendang ke belakang, tarik, tarik, lalu mulai tahan. Setelah tahan, perut seperti ditonjok ke atas, itu sudah pasti nafas perut. Karena sengaja dengan posisi tubuh yang membuat perut kita naik ke atas, ditenang ke atas, lalu pinggulnya dorong ke depan, lalu lepaskan. Itu pasti sekitiga nafasnya. Karena kalau tidak begitu tarik. Ini perutnya sudah ditonjok ke atas, sudah tidak bisa narik, Pak. Nah, saat itu nafas sekitiga. Nah, nanti ada coach, trainer yang saya akan undang untuk body stretching. Dan dia certified dari MSRR USA. Saya tidak certified, saya tidak mengajar, karena itu membutuhkan, istilahnya lebih tiawai dalam hal gerakan. Ada urutannya. Dia tidak akan berkata, nafas sekitiga. Enggak, dia akan memberikan aba-aba gerakan. Tetap dimulai dengan nafas, pelan, lepaskan, olah nafas dulu tetap harus, kayak body scan dulu, 10 menit, 5 menit, kadang lebih cepat, karena sudah modul keberapa, lalu mulai olahraga stretching. Nah, saat olahraga stretching, Anda atur, boleh metode olah nafas. Lari dalam-dalam, lepaskan, atau posisi tertentu, segitiga, dalam satu modul. Nah, sekarang kita akan praktek olah nafas segitiga, dan saya akan rekam dalam rekaman terpisah. Jadi, ini sebagai pendahuluannya. Olah nafas segitiga ini hampir sama dengan olah nafas body scanning, yang biasanya jarang sekali ada gejala negatif. Kalau tahu ada gejala, itu sudah ada sebelumnya, cuma kita selama ini tidak merasakan. Jadi, sekarang kita akan merasakan, maka perasaan itu seperti ilustrasi yang pernah saya berikan, saya ulangi lagi, seperti anak kita. Perasaan itu di dalam kita, dan seperti anak bayi yang kita miliki. Bayi itu mau nangis, mau ketawa, kita gendong terus, kita tidak akan banting. Kita tidak akan lari dari perasaan, kita hadapi perasaan, kita kelola perasaan, dan kita percaya bahwa dengan saturasi yang penuh, pH yang naik alkali, maka perasaan itu akan tertangani, bahkan saya berdoa, saya berharap, terjadi regenasi sel, dan terjadi kesembuhan. Sehingga rasa yang tidak baik itu lama-lama bisa dikelola, dihadapi, bahkan akhirnya hilang. Yang ada rasa segar, rasa fresh, aktivitas sehari-hari tidak pernah terganggu, tidak pernah pilek, tidak pernah batuk, pergi ke Mesir, pergi ke Eropa, ke daerah dingin, yang lain kedinginan, Anda tidak kedinginan, yang lain panas menderita, Anda kepanasan, tapi tidak terlalu menderita, artinya Anda punya tubuh fit. Saya orang Jawa, orang Indonesia, pergi ke Swiss, di salju pakai baju batik, bisa syuting 2 jam, bule saja geleng-geleng. Pakai batik, di atas salju. Tapi saya belum seradikal, kayak Bim Hof, pakai celana kolor, ngeligo, duduk olah nafas di atas salju. Mungkin satu saat saya bisa. Atau kalau tidak, karena tinggal jadi Indonesia, jarang mati di salju, dia kan orang Belanda, musim dingin, mandi pakai air dingin, terus jalan-jalan di salju, pakai meligo. 40 tahun, tidak batuk, tidak pilek, itu imunnya luar biasa. Saya membawa Bapak Ibu pada imunitas. Hanya sampai di situ. Beberapa olah nafas, ada yang membuat orang sakti, bacok, tidak bisa kena, itu sudah di luar areal saya, dan saya tidak tertarik, membuat Bapak Ibu sakti, atau diri saya sakti, saya tertarik, saya sehat, Bapak Ibu sehat. Tetap dalam jalur ilmiah, walaupun saya belajar, dan mencumpai, ada beberapa hal, yang menurut saya, ini sudah sugesti. Saya buang. Tapi saya tetap hanya, perpatokan, hal-hal yang masuk nalar, dan terlebih lagi, sebagai orang beragama, dalam jalur iman. Bahwa Tuhan ada, dan Tuhan yang menyembuhkan. Sampai di sini, saya rekamannya, kita akan segera praktek. Sampai jumpa di video selanjutnya.